Sore, nih sekarang kita lagi ada di daerah Panjir nih, kita lagi jalan-jalan di Jalan Tukat Batang hari 10. Nih kita mau makan lalapan yang enak di sini. Nah, yuk sekarang kita lihat dong. Kita lihat menu-menu apa aja yang ada di lalapan Kak Julnya ini. Yang paling recommended menunya apa di sini, Mak? Lobster. Jumihita. Sekarang coba kita lihat, wow. Coba kita lihat menu-menunya apa aja. Ini apa aja yang beli, Mas? Oh, yang ini ada ayam bakar. Buat ayam bakar. Ini ayam bakarnya udah matang, Bli. Tinggal dibakar? Tinggal dipanasi ini, ya. Ini wajib mesin ini satu nanti, ya. Itu untuk ayam gorengnya. Ini ayam goreng. Ada hati hampera juga ada. Ada lili. Itu ada ikan, bro. Itu ikannya ikan jangki. Oh, ikannya jangki nih, ya? Iya, ikan jangki bisa digoreng sama ikan sepada. Ini apa, Bli yang? Ini jamur. Oh, jamur. Ya, jamur crispy. Ini kulitnya. Kulit? Oh, pleasure. Yang paling istimewir katanya ini, Wak. Cumi apa namanya, Wak? Hitam. Cumi hitam. Nah, umur ini? Oh, kulit. Kulit. Itu kulit. Ini namanya ikan SP. Ikan SP. SP itu kepanjangnya dari? Saus badan. Saus badan. Oh, persambelan ya? Ini persambelan. Jadi, karyawannya banyak ini. Soalnya beda-beda tugasnya, Wak. Oh, ini sambel kampong ya? Ini sambelnya udah kena buat ngiler ini. Lihat sudah tunggu matangnya aja yuk. Tara! Ini makan sore menuju malam kita. Nih, kita lagi mau makan enak sore ini nih. Ini tampilannya kalian lihat. Ini kita lagi ada di lalapannya, Cak Jules. Dan ini menu-menu rekomennya mereka untuk kita. Kita cobain ya sore ini ya. Nih, dia. Nih, jadi ini ayam bakarnya. Nih, kalian lihat tampilannya kayak gini nih. Uh. Pokoknya kerasa manis nih ayamnya. Uh. Uh. Kita cobain, Pak, pakai bumbunya sekarang. Dan di sini sambelnya adalah sambel tempuh. Sambel mentah. Nih, kita coba. Uh, kita tambahin pecing. Wih, gila. Aku nggak tahan ngeliat ini, No. Hmm. Hmm. Sambelnya khas banget. Aku cobain bumbunya. Cumi. Cumi petirnya katanya. Cumi petir. Ini cumi ya. Ini cumi ya. Ini cupennya. Eh, ini. Ini cuminya. Kayak petir katanya. Saya tahu coba ini. Beneran apa enggak nih kayak petir nih. Apanya yang kayak petir nih. Sambelnya. Hmm. Hmm. Wih. Cumi geladak. Tidak beneran. Huh. Sambelnya. Sambelnya, sambelnya. Tolong diperhatikan. Sambelnya. Tolong diperhatikan sambelnya. Gila bener. Hmm. Astaga. Ini bumbunya. Kalian harus kebayangkan. Nih, tampilannya kayak gini. Kalian bayangin sendiri pedasnya kayak gimana. Sekolah level 1-10 berapanya ya. Nih, entah ini. Level berapa ini. Hmm. Hmm. Ini. Aku nambah lobster sekarang katanya. Ini salah satu juga yang rekomen di sini nih. Iya, budak. Kita rasain yuk lobster-nya yuk. Lalapan lobster ini, wong. Aduh, jarang-jarang banget ya. Ini. Ini di desaku ini enggak ada wong. Lalapan lobster ini, wong. Mencari gimana ini lalapan lobster ini. Uh, aduh, aromanya. Wiss. Kita makan aja yuk. Kita makan, kita makan. Kita makan. Uh. Ini daging. Ini daging semua nih. Uh, masih berasap. Jadi ini tadi lobster-nya dibakar loh ya. Hmm. Hmm. Jadi kan dibilang pakai bumbu rahasia. Tinggal dong. Yang masak juga dari Jepang langsung. Buasnya kan dari Jepang. Namun. Jadi ini sih rasanya enggak begitu pedas. Makanya aku bilang aku pesen lobster tadi. Jadi. Hmm. Hmm. Jadi kalau kalian mau tambahin bumbu lalapannya tadi, juga boleh kayak ini. Nih. Sekarang aku mau cobain. Ikan saus padangnya. Hmm. Wih. Wih, 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 wih. Coba lagi. Wih, wih, wih. Aduh. Ini saus padangnya. Wih. Pantesan mereka bilang saus padangnya disini juara. Dan aku bilang emang ini juara. Hmm. Dan disini sama yang sambal petir. Sambal petir itu pedasnya gila. Yang ini gurih. Jadi saus padangnya itu padangnya identik gurih. Sekarang aku cobain sama. Nih. Nasi uduk. Mereka punya nasi uduk. Aku coba. Jadi pedas campur manis. Makan. Nasi uduknya gurih banget. Gurih ya? Huh. Wih, 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 wih. Ini sambal padangnya. Wih. Sip banget nih. Gurih, merah, pedas. Nih sip juara banget. Ini gara-gara kepedesan. Aku nambah cemilan lagi nih. Aku nambah disetnya. Ini kita mau makan pukis nih. Kita nambah pukis nih kali ini nih. Nih. Pukis mereka. Aduh ada lima macam rasa nih. Kalian liatin sendiri nih. Ini ada marshmallow, ada pisang, ada keju, ada coklat, ada green tea. Aduh gila. Aku makan keju ya. Keju. Dan oh iya untuk disini kalau kalian tadi aku pesannya lima nih. Lima macam aku pesannya. Jadi katanya dapet gratis minum. Ini dapet ais Milo. Kita Coko Milo kalau gak salah tadi namanya. Kita pilih Coko Milo tadi. Wih, ini abis makan besar. Terus dikasih pukis. Yang rasanya pasti semriwing-semeriwing tuh. Kejunya gak pelit. Liatin. Wih. Hmm. Nambut banget. Melimpah ya kejunya. Nambut banget. Ini topeng-topengnya itu melimpah. Ini sekarang kita cobain cumi mereka. Ini juga yang rekomen disini. Jadi kita hari ini pesen apa yang rekomen dari mereka disini. Ini cumi. Nih. Makan cumi ini. Karena aku makan udah pake tangan. Jadi gak peduli pake senok. Gak peduli pake tangan. Wih. Makan aja. Cumi cinta hitam. Wih. Cinta hitam. Wih. Wih. Kita tambahin nasi ya. Kita tuang aja wis. Kita tuang oke. Kita tuang oke. Tolong diperhatikan. Kita mau tuang ini. Wih. Kita mau hajar makan cumi pake nasi uduk. Kita auk-auk aja ini. Tuh nasinya sudah mulai menghitam. Kita cobain. Ini sama sekali gak ada rasa amisnya. Dari aromanya aja poket banget ya. Aromanya aja. Best. Ini kalau kamu kepengen ya langsung ke halapan Kak Jurnya. Ada di Jalan Tukat Batang hari 10. Buat kalian. Thanks for watching. Dan tetap saksikan kuliner. Betul. Sub indo by broth3rmax